Sahabat balik ke Indonesia, kemudian nanti sahabat bisa masuk lagi melalui proses calling visa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi bersama saya Mugiti Channel. Selamat siang, selamat beraktifitas kepada sahabat-sahabat Mugiti Channel. Oke, di siang ini kita mencoba sharing dan mencarikan jalan penyelesaian terbaik. Khususnya bagi sahabat-sahabat yang sebelum ini pemegang permit rehiring dan sudah mati, begitu juga di saat ini hanyalah memegang special pass. Dan dengan adanya special pass di sini, pastinya di situ sahabat juga mempunyai beberapa unek-unek di antara salah satunya apakah nanti kalau balik harus membayar kompon, apakah begitu juga untuk yang nanti akan balik harus kena blacklist. Nah, dalam video ini kita coba untuk menghuraikan agar sahabat-sahabat bisa mengambil pilihan yang tepat khususnya bagi sahabat yang di saat ini pemegang permit rehiring. Oke, seperti biasa sebelum kita masuk ke sharingnya, saya ingatkan untuk sahabat-sahabat yang baru pertama kali menemui channel ini dan suka dengan info seputar Binyet TKI, jangan lupa dibantu untuk subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasi agar sahabat-sahabat kedepannya tidak ketinggalan ketika channel ini mengupdate info-info yang akan datang. Oke, kita masuk saja ke sharingnya. Untuk berkaitan rehiring ini, sebelum ini juga sudah diputuskan untuk tidak bisa disambung. Kemudian di situ peraturannya berubah lagi untuk yang menggajikan pekerjanya yang berada di bawah sektor rehiring bisa memohon spesial pas. Dan untuk permohonan spesial pas itu sampai saat ini masih berjalan dan untuk keputusannya juga belum dikeluarkan sehingga saat ini. Nah, di situ beberapa persoalan sahabat yang timbul di antara salah satunya. Apakah untuk orang yang pemegang permit rehiring dan di saat ini pemegang spesial pas, apabila nanti mau balik apakah dikenakan blacklist ataupun diharuskan bayar kompon? Itu unek-unek yang selama ini menjadi pertanyaan sahabat-sahabat. Nah, untuk sahabat yang pastinya majikannya bagus, diuruskan spesial pas. Kalau sahabat memutuskan untuk balik, pastinya tidak dikenakan blacklist. Dan pastinya juga majikan di situ akan menguruskan memo ataupun kompon. Dan juga tidak bayar kompon. Jadi sahabat di saat ini yang masih menunggu keputusan dari KDN, sahabat bisa berpikir ulang apakah sahabat sampai ke depannya akan menunggu, menunggu, menunggu. Kalaupun di saat ini kerajaan Malaysia juga sudah membuka calling visa, jalan yang paling aman adalah sahabat sudah tidak perlu menunggu lagi. Minta saja majikannya untuk menguruskan kompon dan memo. Sahabat balik ke Indonesia, kemudian nanti sahabat bisa masuk lagi melalui proses calling visa. Apabila sahabat masih ingin bekerja lagi di negara ini. Kalaupun sahabat sudah tidak mau bekerja, ya daripada nunggu-nunggu, ya ditamatkan kemudian balik. Begitu saja. Dan tidak perlu kena blacklist dan juga tidak dikenakan bayaran kompon. Karena untuk sahabat yang sebelumnya ada permit, kemudian mati, majikan menguruskan spesial pas, itu tidak termasuk dalam kategori ilegal. Oke, silahkan dibedakan untuk yang ilegal itu tidak mempunyai sebarang dokumen, tapi sahabat meskipun permitnya sudah mati, tapi di situ ada spesial pas. Oke, itu dulu untuk sharing hari ini. Semoga bermanfaat untuk sahabat-sahabat yang di saat ini pemegang permit rehiring, yang kemarin-kemarin tanya berkaitan apakah ada keputusan terbaru dari KDN, sejauh ini belum ada keputusan lagi. Oke, akhir-akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktifitas. Salam TKI sukses. Bye. Sub indo by broth3rmax